Gimana kejadiannya ya? Lipsig mbak ada di rumah almarhum mbak Roy. Sedekat apa hubungan mbak sama mbak Roy? Tenang Elsa, tenang. Lo pasti bisa dapet jalan keluarnya nanti. Kayak lo bilang tadi. Semua akan baik-baik aja. Sayang? Kamu kok di sini? Harusnya aku yang nanya itu sama kamu. Kamu tadi bilang kalau kamu gak kemana-mana. Buktinya apa? Sekarang kamu ada di sini. Kamu ini udah mulai belajar bohong lagi. Terus tadi apa? Kenapa kamu sebegitu paniknya? Mama nakut-nakutin kamu apa? Ada apa ini Elsa? Ada apa sebenernya? Ada apa sebenernya? Sayang? Sayang. Segitu gak percaya kamu sama istri kamu sendiri? Aku mau percaya dengan kamu Elsa. Tapi sikap kamu yang bikin aku gak percaya. Buktinya apa? Sekarang kamu bohong kan? Kamu ada di sini? Saya mau ketemu sama Mbak Andin Aku janjian sama dia Sengaja aku gak kasih tau kamu Karena aku tau kamu itu masih sebel sama Mbak Andin kan? Aku terpaksa Kalau aku kasih tau kamu Kamu pasti ngelarang aku buat ketemu dia Jadi aku tutupin ini semua dari kamu Oke? Dan kamu ketemu dengan Mbak Andin? Gak jadi Mbak Andin dapet musibah Dia tenggelam masuk rumah sakit Sekarang kalau kamu gak percaya Kamu coba aja telepon Mbak Andin Telepon Oke Kalau soal angin aku percaya Tapi kenapa tadi kamu begitu panik? Kamu bilang kalau Mama nakut-nakutin kamu Ya Itu Mama Mama nakut-nakutin aku Karena Bilang kalau kondisinya Mbak Andin itu Itu parah Padahal sebenernya dia baik-baik aja kok Udah dia terserah kamu ya sayang Kamu mau percaya atau enggak Yang terpenting aku udah jujur Aku udah ngomong jujur sama kamu Oke? Aku pulang Kamu bisa Apalagi sih? Kamu mau nanya apalagi? Percuma kalau kamu gak percaya sama aku Buat apa kamu nanya-nanya lagi? Aku minta maaf Aku udah gak percaya di antamu Yang hari saya minta maaf itu aku Aku salah gak izin dulu sama kamu Tapi yang jelas Aku ngelakuin ini semua Supaya aku bisa menjaga perasaan kamu aja Gak ada yang lain Oke? Yaudah, kau pulang hati-hati ya Bapak juga mau balik ke antar ya Ya sayang Bapak juga hati-hati ya Oke Untung aja Nino percaya Kau ini lipsticknya ada dua di tas Lihat-lihat dong kalau jalan Maaf ya mbak Berarti lipstick gue gak jatuh dong Terus kenapa itu ibu-ibu bilangnya kalau ini lipstick gue ya? Gak usah Bisa turun Kenapa ada remi sih? Ada apa Ren? Ngapain kamu kesini? Elsa bicara dengan Randy Ada apa ya? Artinya saya yang nanya itu mbak Bukan apa mbak bisa nerima lipstick pemberian dari mama saya tadi Mbak Elsa begitu yakin Kalau lipstick itu milik mbak Maaf Tadi lipsticknya jatuh Oh jadi ibu-ibu tadi itu mama kamu? Ya terus kenapa? Emang mirip kok sama lipstick saya Wajar kalau saya salah Karena saya mikirnya itu lipstick saya Ya tapi masalahnya Lipstick yang dikasih mama saya tadi Adalah lipstick Yang dikemukan di rumah Al Maromba Sial Ini jebakan Gue dijebak Berarti mbak Andin sama Al sengaja ngejebak gue disini Sa Ada apa ini? Kenapa sampai lipstick kamu ada di tempatnya roh? Mampus gue Ini pasti Nino denger Tenang 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 gue harus tenang Sayang Kamu Kamu denger juga Randy tolong jelasin ya Ini maksudnya apa? Maksud kamu apa ngejebak saya Dengan jebakan murahan kayak begini? Mau fitnah saya di depan suami saya? Justru saya ingin tahu kejelasannya dari mbak Gimana kejadiannya ya? Lipstick mbak Ada di rumah Al Maromba Roy Sedekat apa hubungan mbak sama Pak Roy? Kayaknya itu emang lipstick gue Tapi kenapa bisa lipstick gue ada di rumah Roy? Astaga Jangan-jangan Astaga Astaga Iya Jangan-jangan jatuh di mobil Roy Aduh Tenang Elsa Tenang Tidak ada yang tahu Biasa Saya menunggu jawabannya Tolong Jawab Sumpah ini lucu banget sih Randy Kamu denger ya Lipstick itu mereknya Chanel lah Dan semua orang itu punya Bukan cuma saya Itu merek terkenal Dan kenapa saya ambil dari mama kamu? Karena saya pikir itu milik saya Kalaupun emang bukan punya saya Sebentar Nih Ambil Saya balikin Dan denger ya Jangan menghubungkan Lipstick ini Sama Roy Gak ada hubungannya Oke? Tapi ada saksi yang bilang Kalau Bailsa keluar dari kabana naik Bareng Pak Roy Empat tahun yang lalu Dan setelah itu Apa yang terjadi malam itu? Sia Berani banget Randy nanya kayak gitu Mana di depan Nino lagi? Ini maksudnya apa? Maksudnya apa kamu fitnah saya di depan suami saya? Nuduh saya sama Roy itu macam-macam Mau kurang ajar kamu sama saya? Saya bukan nuduh Ini analisa saya Apalagi empat tahun yang lalu Mbak sempat Keguguran Apa bayi yang dikandung mbak itu adalah Anaknya Pak Roy? Kamu denger ya Saya gak ada hubungan apa-apa sama Roy Dan saya juga gak pernah hamil anak Roy Saya ngerti Buktinya apa? Saya bisa buktiin Halo Sorry ganggu Saya butuh bantuan kamu Ada yang mau ngobrol sama kamu Iya Kita ketemu di Pandora Cafe ya Nanti tunggu Kita tunggu aja ya Nanti dia yang akan menjelasin semuanya Oke Kita tunggu di Pandora Cafe Silahkan masuk dulu lah Tapi ingat ya mbak Mbak jangan coba-coba kabur dari saya Atau membohongi saya Apa sayang Kalau Randy mau minta bukti Ya aku bisa kasih kok Udah kamu tenang aja Dan maaf ya sayang Aku jadi ngebahas masa lalu Kamu jadi gak nyaman Maaf ya Kita tunggu di dalam Terima kasih